Hai zaman milenial seneng banget aku Ayur Hamawati dan pastinya partner aku Putri Andreana kita kembali menjumpai kalian nemenin kalian di program kesayangan kita yaitu item informasi ke teman-teman milenial pastinya cuma di mata milenial Indonesia TV matanya Indonesia dan sekarang kita akan jalan-jalan ke salah satu kota yang ada di Indonesia kamu tahu kira-kira kita mau ke mana sekarang nah yuk kamu tahu enggak kamu tahu enggak sih kediri kota tahu pernah dengar enggak enggak aku tahu tahu tuh sumedang nah jangan salah ternyata kota Kediri ini juga merupakan salah satu kota yang terkenal banget sama tahunnya jadi kota Kediri ini dijuluki sebagai kota tahu karena memiliki tahu yang merupakan makanan yang khas dan memiliki rasa lezat yang berbeda dengan tahu lainnya Nah salah satu tahu yang terkenal banget adalah tahu takwa kamu pernah dengar tahu takwa belum pernah dengar tahu bulat aku juga tahu bulat tahu 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 cina yang putih Oh iya tahu Cina tofu ya baru tahu takwa ini unik banget teman-teman karena sesuai namanya tahu ini tuh warnanya kuning karena direndam dengan campuran kunyit bentuknya juga persegi empat dan mempunyai rasa yang gurih banget dan ketika digoreng bagian luar tahu itu akan karing banget renyah dan juga enak di bagian dalamnya tuh lembut dan kenyal tapinya nama takwa sendiri itu berasal dari nama suku hokyan yang bermukim di kediri suku itu tuh adalah salah satu suku kuaka namun karena orang kediri sudah melafalkan tahu kuwa itu agak susah gitu ya orang-orang kedirinya jadi disebutlah tahu takwa jadi emang agak dipeletetin sebenarnya kita tahu deh yu tahu kuning kan tahu kuning pada umumnya beda nggak ya rasanya ya cuman mungkin ada ciri khasnya sendiri mungkin ya tapi ini dikenalnya tuh dengan tahu takwa eh tapi nggak cuman tahu aja meskipun namanya kediri kota tahu tapi disana juga ada sate yaitu sate yang terkenal namanya sate bekicot pernah makan nggak sih aku kalau tutut pernah tutut tapi nggak pernah dibuat sate nggak pernah nggak pernah jadi kalau misalnya di negara Perancis itu kan ada makanan yang bernama iskerget tapi kalau di kediri itu ada sate bekicot nah tetapi daging bekicot ini nggak amis dan rasanya pun nggak kalah enak dari sate-sate yang lain nah makanan ini itu berpusat di desa jengkol kecamatan pelosokaten kabupaten kediri dan bukan hanya sate aja di daerah tersebut tapi juga banyak menyediakan makanan olahan bekicot lainnya seperti tongseng kripik krengsengan dan masih banyak lagi olahan yang lain dan semuanya itu nomor bahan dasar bekicot kebayang nggak sih kripik bekicot tuh gimana gimana aku kan ngebayangnya kalau bekicot tuh kenyal-kenyal gitu kan kalau kripik kan garing ya kira-kira garing apa kenyal jadinya ya teksturnya ya boleh dicoba nih ya harus harus nyobain dong selanjutnya ada pecel tumpang jadi pecel tumpang ini bukan sembarang pecel teman milenial ada keunikan tersendiri pada pecel ini jadi pada dasarnya ya pecel itu sama aja ada nasinya ada sayur terus ada juga sawi kenikir toge kacang panjang kemangi dan masih banyak lagi yang membuat makanan ini jadi unik adalah sambalnya jadi sambal tumpang yang dibuat tuh dari bahan dasar tempe yang udah mulai membusuk dan ditambah dengan cabai bawang merah bawang putih dan juga bumbu pelengkap lainnya menurut sebagian orang sih sambal tumpang ini itu berbahan dan dasar dari tempe ini bisa menambah langsung makan dan rasanya tuh legit pedes khas banget dengan aroma yang khas dan menggugah selera kita kamu takut nggak agak? soalnya kamu udah mau basi itu ya tempenya tapi pasti enak nggak sih maksudnya kalau udah dijadiin makanan khas pasti rasanya tuh enak iya mungkin ya mungkin aku belum pernah coba juga nih soalnya cuman kalau misalnya ngomongin kuliner di Indonesia itu aku tuh pusing sama sambal yuk banyak banget nggak sih jenis sambal kayaknya kalau disuruh cobain satu-satu tuh ya udah rasanya kayak sambal aja gitu namanya pun nggak tahu apa iya iya tapi sebenernya sambal Indonesia enak-enak banget enak banget pasti betul nah terus selanjutnya nih ada lagi yang namanya sate emprit 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 kita kalau ngomong emprit tuh biasanya itu seimprit gitu ya ke kecil gitu ya nah jadi sate ini tuh berbahan dasar utama daging burung emprit yang sebelum dibakar daging emprit ini tuh diberikan air yang sudah dicampur asam bawang putih dan juga gula merah sebagai penyedap rasa kemudian setelah dibakar sate emprit ini dioles dengan bumbu sate yang terbuat dari kecap dan sambal kacang lalu dibakar itu burung emprit tuh gimana ya iya aku aja nggak tahu loh bentuknya burung emprit gimana dan biasanya kalau burung itu itu dia tekstur dagingnya tuh agak lebih alat gitu loh put nah ini kira-kira gimana ya kalau diadikan sate gitu ya ini unik banget sih kuliner kota Kediri ini tuh unik sih nah selanjutnya nggak kalah unik juga ini namanya juga unik banget put namanya adalah kerupuk upil wow ngebayang nggak kamu tuh ini bener kan bacanya tuh kerupuk upil kan ada cara lain mungkin cara bacanya nggak tahu juga tapi ya kerupuk upil lah ya nah ini kerupuk ini tuh adalah jambilan khas Kediri yang cukup populer dan rasanya tuh gurih dan renyah sehingga membuat banyak orang itu suka banget sama kerupuk ini dan proses pembuatannya itu beda daripada kerupuk-kerupuk yang lainnya yang pada umumnya kan kalau kerupuk itu digoreng pakai minyak ya nah kalau kerupuk upil ini digoreng dengan menggunakan pasir panas yang nanti tuh akan jadi keunikan dari proses pembuatannya biasanya kerupuk upil ini tuh juga sering jadi pelengkap di dalam masakan pecel atau juga disajikan bersama dengan sambal pecel atau sambal petis juga nih aku suka banget terus tadi disiram gitu diatasnya jadi kalau misalnya kita kenal di Jakarta kan ada kerupuk kasir juga kan iya kerupuk pasir nah kayaknya kurang lebih tuh kayak gitu deh rasanya tuh pasti gurih ya iya dan lebih sehat gurih dan juga renyah gitu tapi kenapa ya namanya upil ya kenapa ya apa gara-gara gurih dan renyah kali ya emang upil gurih aku nggak tahu sih nggak pernah nyobain kamu pernah nyobain tapi kan katanya kata orang-orang kan kalau kerupuk upil tuh eh kalau kerupuk upil kalau upil tuh kan rasanya asin ya aku nggak pernah pakai tapi ini lucu banget ini sumpah aku ya lucu juga ya bahas soal kalau kuliner di Kediri tuh banyak banget yang unik-unik tadi kerupuk upil saatnya bekicot aja tuh di kuping aku tuh aneh iya apalagi tadi keripik bekicot juga ya oh iya keripik bekicot juga karena bekicot dijadikan keripik gitu cuma menurut aku ya kalau bekicot sama es kargo-nya Paris itu kan sebenernya beda-beda tipis ya intinya siput-siput juga gitu kan tapi harganya tuh bisa jauh banget loh ya karena di Paris yuk oh iya iya kalau di Kediri jadi murah kalau jokes-jokesnya kan katanya kalau makanan pakai bahasa Inggris kayak vegetable with peanut sauce maksudnya ketoprak maksudnya gado-gado gitu ya itu harganya bakal beda lagi kayak es teh manis sama sweet iced tea itu harganya bisa 2-3 kali lipat ya kan sedih banget tapi ini buat kalian ya temen-temen yang emang suka kuliner yang unik atau yang nggak biasa itu kayaknya wajib deh ke Kediri itu jarang didengarkan kayak satenya tuh sate ah lo abis makan apa tadi siang? makan sate burung emprit gitu kan kayak apa tuh burung emprit gitu ya kayak apa tuh burung emprit gitu lucu banget tapi mungkin buat kita kita nggak familiar sama burung emprit, bekicot dan gitu ya cuma mungkin kalau di Kediri itu mungkin banyak juga ya kan biasanya tuh makanan khas tuh karena disana tuh sumber dayanya tuh banyak ini burung emprit itu banyak atau kalau misalkan banyak khas ikan-ikan atau biasanya daerah-daerah di pinggir pantai gitu kan biasanya ada aja tuh ikan-ikan yang khas atau yang unik yang kita nggak bisa nemuin nah mungkin disana juga kayak gitu kali ya Put ya banyak fauna-fauna atau tumbuhan-tumbuhan lain yang khas dari Kediri dan jangan lupa pasti ini tuh udah turun-temurun ya iya dong jadi udah dibawa dari leluhur atau dari orang tua kita dulu kebiasaan makan itu akhirnya jadi makanan khas tradisional itu sendiri itu seru banget sih karena ini boleh sih kita kapan-kapan ya jalan-jalan ke Kediri ya terus ngebahit makanan-makanan itu oh penasaran banget sih sama kerupuk upil tadi itu iya itu ales sih biasa disajikan sama pecel ya kan biasanya kalau pecel tuh kan kerupuk pasir juga ada atau kerupuk yang warna-warni itu atau emping juga kadang-kadang ada pakai pecel nah ini tiba-tiba banyak kerupuk upil ah teman milenial ada yang penasaran yuk kita cobain bareng ya nanti kita ketemuan di Kediri kita makan-makan bareng dilaktir sama Putri iya nggak ada masalah silahkan kontak ya di nomor dibawah ini wah 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 nggak ada-ngada ya nah tapi teman-teman ternyata di Kediri tuh masih banyak banget kuliner unik lainnya yang wajib kalian coba pastinya sebelum kalian coba aku sama Ayu bakal deskripsi ke kalian dulu nah buat kalian yang penasaran makanya terus saksikan kita berdua hanya di items informasi ke teman-teman milenial oke guys balik lagi masih di items informasi ke teman-teman milenial dan masih ngebahas soal kota Kediri tadi kan kita segmen sebelumnya seru banget nih bahasa kuliner-kuliner uniknya jadi kalian yang belum nonton nonton dulu deh segmen selanjutnya iya tapi kalau misalkan sekarang ini nggak kalah seru dari segmen sebelumnya adalah tempat-tempat mana aja sih yang harus kalian datengin kalau kalian Kediri dan ini salah satunya adalah Monumen Simpang Lima Gumul Monumen Simpang Lima Gumul atau biasa itu disingkat SLG ini adalah salah satu bangunan yang menjadi icon dari Kabupaten Kediri yang bentuknya itu menyerupai Arc de Triomphe nah ini yang kalau adanya tuh di Paris Perancis sementara SLG itu mulai dibangun pada tahun 2003 dan diresmikan pada tahun 2008 Monumen ini tuh kalau katanya dibangun untuk mengingatkan kembali tentang Kerajaan Kediri di masa lalu kalau kita perhatiin baik-baik nih ya teman milenial di setiap sudut dari Tugu ini ada empat buah ganesa yang menjadi lambang dari Kabupaten Kediri wah ini nilai plus banget ya wisata sekaligus menceritakan sejarah masalah favorit kamu banget tuh sejarah-sejarah gitu ya iya betul banget nah terus next ini mungkin sering dengar ada yang pernah dengar Kampung Inggris pernah dengar kan? pernah dong pasti ini juga menjadi salah satu wisata yang direkomendasikan di Kota Kediri yang berada di Daerang Pare Kampung Inggris ini merupakan tempat terkenal yang dikunjungi berbagai masyarakat dari seluruh daerah untuk belajar bahasa Inggris Kampung Pare terkenal sangat unik karena warga lokal maupun penduduk luar kota yang tinggal di sana selalu menggunakan bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari disini kalian bisa menemukan ratusan lembaga kursus bahasa Inggris bahkan setau aku di Kampung Inggris ini pokoknya kayak misalnya kita ke warung minta makan kalau nggak pakai bahasa Inggris itu nggak akan diladeni iya emang katanya kalau misalkan ini aku sering banget ya dengar teman-teman aku tuh suka ke desa Pare ini ke Kampung Inggris buat latihan bahasa Inggris karena kalau kita ngomong langsung gitu di lingkungan kita kadang-kadang kan suka kayak ah so Inggris loh gitu kan ada aja lah padahal sebenarnya pakai latihan guys nah selanjutnya nih ya yang nggak kalah seru adalah air terjun dolo jadi air terjun dolo ini adanya di ketinggian 1800 mdpl udara di sekitarnya juga sejuk banget dan akan memanjakan siapapun yang mengunjunginya air terjun dolo ini juga terbilang tinggi yakni sekitar 25 meter tempat satu ini tuh cocok banget kalau misalkan kamu pengen berpetualang mengingat medanya itu menantang guys tapi semua perjalanan panjang kamu akan terbayarkan dijamin lunas ketika kamu melihat eksotisnya destinasi satu ini aduh kau pernah nggak ke air terjun? curug ya? pernah tapi aku bukan curug sih aku di gunungnya tuh kan ada suka ada curug atau air terjunnya jadi mendaki sekalian ke air terjunnya juga tapi itu emang healing banget ya lagi-lagi self healing self healing dari toxic life ini dari penat-penatnya kota-kota ini ya nah terus nih buat kalian yang penat boleh lagi nih cobain wisata di Kediri ada goa selomangleng yang mungkin kelihatannya tuh biasa tapi kalau misalnya kalian udah mendekat ke bibir goanya itu kalian akan disuguhkan dengan ukiran-ukiran relief yang indah yang menggambarkan tentang sejarah dari goa ini dan untuk bisa sampai ke tempat ini kalian juga nggak perlu bingung karena pemerintah kota Kediri saat ini sudah memberikan akses jalan raya yang halus sehingga memudahkan pengunjung untuk sampai ke tempat ini wah ini nggak perlu takut lagi ya karena jalannya udah mulus-lus-lus-lus dan selanjutnya adalah Gereja Poh Sarang lokasinya itu ada di Desa Poh Sarang kecamatan Semen Gereja Poh Sarang ini juga merupakan destinasi wisata religi yang damai dan juga nyaman banget adanya tuh di lereng gunung Wills dan para pengunjung ini bakal dimanjakan dengan suhu udara yang sejuk banget guys berkisar antara 21 sampai 25 derajat celcius di dalamnya juga ada patung Maria Lourdes yang memiliki tinggi tuh mencapai 3,5 meter Gereja ini dibangun juga oleh Romo Jan Wolters CM yang dibantu oleh seorang arsitek terkenal yang namanya adalah Insinyur Henrikus Martin Pond pada tahun 1938 dan Gereja Poh Sarang ini memadukan dua kebudayaan besar yaitu Jawa Majapahit dan Katolik yang kental banget ini bisa dibilang wisata tempat wisata yang religius jadi buat kalian yang senang ada loh banyak orang-orang yang senang wisata tuh kalau ke sebuah kota gitu ya harus ke tempat-tempat ibadah tuh ada nah ini cocok nih buat kalian atau mungkin bukan cuman yang umat Kristiannya aja ya kayak kita juga kan belajar sejarah atau mungkin bangunannya bagus bisa buat foto-foto gitu bisa buat foto-foto tapi tuh aku selalu melihat bahwa kalau misalkan ada wisata-wisata religi gitu berarti kota tersebut menurut aku tuh salah satu yang menuju tinggi yang namanya toleransi juga put karena beberapa daerah di Indonesia kan pasti ada mayoritasnya nah meskipun Indonesia kan sebenernya muslim tapi ada beberapa nih daerah-daerah di Indonesia yang mayoritas tuh misalkan Kristen atau Buddha atau Hindu gitu kan nah kalau misalkan wisata-wisata kayak gitu tuh aku tuh seneng banget kadang berasa gitu loh bineka tunggal ikanya betul dan emang harus sih Yu soalnya kan kalau misalnya ngomongin soal toleransi ya Indonesia tuh kan gak lepas dari keberagaman iya dong masa kita mau mayoritas sendiri gitu mau dominan sendiri apalagi kan kayak tempat-tempat wisata tempat ibadah itu kan bisa dijadikan tempat wisata sebagai nilai plus dari pemerintah itu sendiri juga kan iya dong dan pastinya kalau misalkan kita rame-rame guyuk gitu ya kita gotong royong gak usah mandang lo agamanya apa lo sukunya mana itu kan jadi kayak makin lebih indah lagi dan ternyata di Kediri itu kita juga bisa kayak gitu ya kita bisa jalan-jalan ke gereja ke lokasi ibadah yang lain juga iya betul banget gak cuma tadi keindahan-keindahan alamnya aja tapi kalau misalkan kamu lihat tadi put yang udah kita sebutin kamu paling pengen kemana? aku paling pengen ke air terjun aku juga selupa membayangin tuh kayak seger gitu kan lagi pusing-pusing tapi mungkin kalau lagi sekarang pandemi ini agak dibatasin kali ya iya pengunjungnya ya biasanya emang dibatasin jadi juga harus hati-hati dan pastinya tau diri juga kalau misalnya emang misalnya kayak kurang enak badan atau atau lagi rame-rame banget ya gak usah lah iya 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 karena aku tuh ke air terjun tuh kayaknya cuma sekali dua kali gitu deh iya sih aku juga gak sering sih dihidup aku gitu jadi sekali tuh aku dihidup aku gitu kayaknya dihidup aku dihidup ini kayak miris banget ya makanya pengen banget nih dateng-dateng ke air terjun yang ada di Kediri ini ya seru banget pasti atau mungkin bisa ya kapan-kapan kita item shooting di air terjun gitu wah audionya ini kayak masuk gak ya kan kenceng banget tuh kayak air semua ya tapi kayaknya seru deh kalau kita shooting item sambil jalan-jalan gitu kan seru sih biasanya kan kita cuma ngasih informasi bacaannya aja nih mana aja tempat wisata terus kalau kita sambil jalan-jalan kan kayaknya seru ya seru sih pasti konsep baru juga nah tapi temen-temen nih memang kayak banyak banget sebenernya ya yang bisa di-explore dari Kediri itu ya tadi udah dari wisata alamnya makanannya juga banyak dan tapi temen-temen ada gak sih kayak apa ya kayak inspirasi lain atau ada sesuatu hal lain yang bisa diangkat dari Kediri betul yang mungkin kita kok miss gitu ya betul mungkin ada makanan lain yang enak-enak banget juga boleh share soal kita ya tempat wisata lain ya kan nih coba temen-temen yang di Kediri tolong dong sharing apalagi kulinernya ya khususnya soalnya aku denger nih kayaknya kulinernya unik banget kan unik-unik banget siapa tau ada kuliner unik lainnya yang belum kita sampein biar temen-temen tau biar aku sama Ayu tuh juga tau terus kita ada gak sih di Jakarta yang jual makanannya ah iya itu dia tapi pun dari kuliner-kuliner yang unik banget tadi yang paling main kamu cobain apa eh putih kerupuk opil deh ya gak sih aku tuh penantaran banget jujur ini kalo di Jakarta beneran ada yang jual aku beli sekarang juga sih penasaran gitu maksudnya bedanya dengan kerupuk lainnya apa kenapa namanya unik banget kita kerupuk opil agak receh sih ya aku sih kayaknya pengen banget nyobain si sate ininya deh sate bekicet itu juga kayaknya menarik tuh kenyal-kenyal pakai bumbu kacang terus pakai nasi gitu kayaknya keripiknya juga makan oh iya keripiknya atau temen-temen nih mungkin yang orang kediri tapi ada di Jakarta atau di kota-kota lainnya yang selain kediri coba dibuka usaha makanan-makanan mas kediri iya kan itu pasti gampang banget tuh viralnya tuh betul biasanya kan masakan-masakan atau nama-nama masakan yang agak-agak nyeleneh gitu kan itu gampang loh viralnya betul lagi sekarang ada sosial media ada platform youtube pokoknya ada internet tuh bisa kalian gunakan yes buat mengembangkan usaha kalian bener nah ini udah sampai situ dulu ya aku sama Ayu ngomong-ngomongnya nih tapi jangan sedih karena aku sama Ayu bakal balik lagi masih mau ngasih informasi soal kota kediri dan buat temen-temen jangan kemana-mana terus saksikan item informasi ke temen-temen milenial Hai temen milenial aku Ayu dan juga Putri gak bosan-bosannya nemenin kalian pastinya cuma di program kesayangan kita apalagi kalau bukan items informasi ke temen-temen milenial dan masih membahas tentang kota kediri gak ketinggalan nih ini kita bakal bahas soal tradisinya wisata udah seperti biasa kuliner udah kalau kita gak ngasih pengetahuan ke kalian soal tradisinya kayaknya gak seru banget nih oke nah lanjut aja nih yang pertama ada tradisi yang namanya grobiak ikan suroan apa tuh jadi grobiak ikan ini merupakan tradisi suroan dengan menangkap ikan secara rame-rame oleh masyarakat di sumber gundi yang ada di desa Tanjul rangkaian kegiatan tradisi dimulai sejak pukul 6.30 atau setengah 7 pagi hingga besok paginya lagi acara ini diadakan satu kali dalam setahun dimana masyarakat biasanya menggunakan alat-alat tangkap sederhana dan tradisional berbagai jenis ikan seperti ikan nila lele tombro patin gabus atau kutuk itu merupakan penghuni asli dari sumber gundi dan ternyata ya guys rangkaian kegiatan grobiak ikan suroan ini menyimpan nilai-nilai pancasila juga loh yang pertama sila pertama tradisi khas kediri satu ini dimulai dengan mengadakan selamatan dan mengaturkan rasa syukur kepada Tuhan kemudian yang sila kedua pada tradisi ini semua peserta diberikan pita kuning yang sama tanpa membeda-bedakan latar belakang mereka dari segi apapun dan sila ketiga tradisi ini dimulai dengan berjalan beriringan menuju sumber gundi berlanjut ke makan tumpeng secara bersama-sama dan diakhiri dengan ramai-ramai menangkap ikan grobiak ikan ini menunjukkan relevansi kuatnya dengan nilai persatuan Indonesia kemudian yang sila keempat setiap kegiatan pembuka grobiak ikan yang dipimpin oleh petinggi desa Tanjung dan semua keputusan dalam acara ini pun didapatkan melalui bermusyawarah dan yang terakhir sila kelima etika warga dalam membagikan hasil tangkapan ikannya kepada semua peserta dimana peserta tradisi tidak berlebihan dalam mengeruk kekayaan untuk diri sendiri dan berbagi ke orang lain secara adil dan berimbang keren banget nilainya tuh bener-bener dipikirin dari sila pertama sampai sila terakhir jadi bukan cuman kuat di budayanya tapi nilai nasionalismenya juga tinggi ada value Pancasila di dalamnya keren banget ini nah tapi selanjutnya yang keren juga Put ada yang namanya Larung Sesaji Gunung Kelut Larung Sesaji Gunung Kelut ini merupakan sebuah tradisi turun-temurun sebagai wujud dari rasa syukur atas melimpahnya hasil bumi dari masyarakat di lereng Gunung Kelut beberapa hasil bumi contohnya kayak buah-buahan sayur nah itu akan dibentuk di sebuah gunungan kemudian akan diarak bersama-sama menuju ke kawah Gunung Kelut tradisi ini tuh tradisi Larung Saji Gunung Kelut ini selalu diadakan setiap tahunnya sekali pada bulan Suro atau bulan Muhara dan prosesi acara ini tuh selalu dilakukan dari pagi sampai siang hari titik awal dari prosesi ritual Larung Larung Sesaji ini dilakukan pada pintu masuk wisata Gunung Kelut dan beberapa kesenian lokal seperti tarian reok bujang ganong dan jaranan ini juga ditampilkan untuk memeriahkan acara Larung Sesaji Selepas itu sesepuh dan juru kunci dari Gunung Kelut nantinya memimpin doa dengan kemudian memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan kelancaran dan juga keselamatan bagi masyarakat sekitar lereng gunung setelah selesai berdoa nantinya warga tuh mulai memberangkatkan diri mereka untuk mengarak gunungan dengan berjalan kaki menuju ke puncak gunung rangkaiannya tuh sebenernya kalau kita ngomongin soal tradisi di Kediri itu cukup panjang iya iya dan melibatkan banyak pihak juga iya dan waktunya juga tadi lumayannya dari pagi sampai siang hari terus yang sebelumnya yang gerobokan ikan tuh dari pagi sampai pagi lagi iya satu harian full 24 jam keren banget apa namanya mancing ikan gitu keren sih nah tapi masih ada lagi nih tradisi Kediri lainnya yaitu tari jaranan yang merupakan kesenian tari tradisional yang dimainkan oleh para penari dengan menaiki kuda tiruan yang terbuat dari anyaman bambu selain kaya akan nilai seni dan budaya tarian ini juga sangat kental akan kesan magic dan juga nilai spiritualnya karena di Kabupaten Kediri terdapat beberapa kesenian jaranan diantaranya jaranan senterewe jaranan pegon jaranan dor dan juga jaranan jowo nah jaranan jowo ini adalah salah satu kesenian yang mengandung magic dalam tariannya dimana penari akan mengalami kesurupan dan melakukan aksi berbahaya sedangkan jaranan dor ini jaranan dor pegon dan senterewe ini lebih berfokus pada kreativitas gerakan dengan iringan musik yang dinamis ini aku sering banget ya melihat tarian-tarian yang kemudian penarinya itu jadi kemasukan yang kerasukan gitu aku selama ini masih bertanya-tanya beneran gak sih kemasukannya ya kan aku juga penasaran sih agak serem karena biasanya itu kalau udah kerasukan akan ada atraksi yang lumayan berbahaya gitu ya ada aja pasti nah selanjutnya ini dari namanya juga agak serem teman milenial itu cambuk tiban jadi seni tiban yaitu menampilkan aksi penari yang saling mencambuk tumbuh mereka sampai berdarah dan hal ini dinilai sebagai bentuk pengorbanan dan ritual untuk meminta hujan kepada Tuhan keyakinan masyarakat setempat bahwa daerah yang keluar darah yang keluar dari tubuh penari nanti akan jauh dan juga jatuh menimpa bumi dan mampu mendatangkan hujan wow agak serem jadi ini setelah cambuk-cambukan terus hujan gitu ya diharapkan diharapkan bisa menurunkan hujan karena kayak kita meminta sekaligus juga udah melakukan pengorbanan sebenarnya gitu sih kayaknya nilai-nilai atau filosofi yang ada disini itu sedih sih kalau udah cambuk-cambukan terus gak hujan kayak ini juga pernah gak ya? soalnya kan kalau ngomongin hujan kan itu alam ya yang gak bisa kita kontrol tapi yang aku penasaran juga berapa berapa lama ya waktu nunggunya setelah ada darah yang menetes ke bumi itu kalau misalkan langsung kan berarti menurut aku ya kesempatan gagalnya agak gede gitu karena langsung tapi kalau misalkan beberapa hari ya gak tau juga karena kan bisa jadi ya emang udah waktunya aja gitu emang udah waktunya hujan tapi lagi-lagi situ emang kepercayaan masyarakat daerah harus selalu diapresiasi dan juga harus dihargai juga ya gak sih put kayak tadi juga kan ada tuh tradisi-tradisi yang aku sebutin yang memang dia tuh berhubungan sama hal-hal yang berbau spiritual itu kan balik lagi ke kepercayaan masing-masing ya kan kalau memang udah tradisi dan ternyata memang sudah biasa dilakukan ya sudah itu kan menjadi kebiasaan masyarakat ya bukan berarti kita yang gak biasa melakukan itu terus memandangnya jadi sesuatu hal yang aneh atau tabung iya sebenarnya karena menurut aku ya kita kan Indonesia itu tiap daerah punya tradisinya sendiri bisa jadi tradisinya kita nih ya di Jakarta orang-orang juga banyak yang apaan sih ini aneh banget gitu cuman lagi-lagi sih menurut aku kayak selalu harus dihargai dan selalu harus diapresiasi juga jadi kalau misalkan kita lagi ke daerah gitu ya terus lagi ada ritual-ritual yang dilakukan gitu ya udah kita menghargai aja biar kan mereka melakukan ritual-ritual mereka sebagaimana seharusnya gitu ya betul karena pasti setiap ritual dan tradisi itu ada latar belakangnya setuju bukan dilakukan tanpa rasa betul jadi gitu temen-temen nah itu ya gak berasa nih kita udah kurang lebih 30 menit aku sama Ayu nemenin temen-temen yes sambil kasih informasi yang menarik nih menurut aku ya soal kota ke diri ini iya dong tapi buat temen-temen jangan sedih karena aku sama Ayu bakal balik lagi ngasih informasi yang pastinya menarik dan bermanfaat tapi bukan di episode kali ini makanya buat temen-temen terus saksikan episode item selanjutnya hanya di Mata Millennial Indonesia TV matanya Indonesia see you guys bye-bye bye-bye